El Shinta News and Talk El Shinta On The Road El Shinta On The Road El Shinta On The Road Hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta El Shinta On The Road El Shinta News and Talk Petugas Peman Kebakar Simak melakukan Pendinginan Ruang Produksi Justus Saktiraya di Jalan Syekh Nawawi Albantari Jakarta Utara Yang terbakar pada siang tadi Kita semak laporannya bersama ME Sudiono Live Report Sudiono Jalan Syekh Nawawi Albantari Mulai dari Arah Cakung yang menuju ke arah Cilinjing Masih terbantau Ramai lancar Namun demikian anda berburu hati-hati Karena di depan PT Justus Saktiraya Setelah terjadi kebakaran Dan saat ini Sudah dilakukan Pendinginan-pendinginan Sebanyak 26 Kedaraan Dari jaringan Pemadam kebakaran Yang ada di Jakarta Utara Diterahkan untuk Pemadam kebakaran api Termasuk Pendinginan Ataupun pemadaman Melalui POM Yang sudah ada Dan hal ini Karena Patrik itu Diketahui Memproduksi resin Ataupun Barang kimia lainnya Dan juga Beberapa Orang dari Karyawan ini Memaksa harus Cepat keluar Karena mengantisipasi Hingga saat ini Belum diketahui Penyebabnya masih dalam Penyidikan anggota kepolisian Dan juga Dapat kami informasikan Bahwa Kebakaran ini terjadi Pada pukul Sekitar pukul Indonesia bagian barat Dan juga mendekati Pemungkinan warga Seperti halnya Saat ini kami bersama Seorang warga Yang kebetulan ada Di lokasi Dan juga sempat Ternyata pada saat Melihat api berkobar Untuk Melihat pada saat Akan pulang Yang ada di Belakang Pemadam keputusan Selamat sore Pak Selamat sore Pak Pak Lasmin Pak Pak Lasmin Jadi Informasinya Bapak ngumpulin Melihat api ya Pak Iya Tadi saya lewat Gitu Dari pasar Kebetulan Dengar suara ledak Sekitar Tiga kalian Terus baru Simpul api Ya udah itu aja Saya Kurang tahu Saya Iya Tidak ada Kayanya Tidak ada Tidak ada Banyak Oke Tidak ada Sama-sama Demikian Sama-sama warga Yang menjelaskan Bagaimana kondisi Kebakaran saat ini Yang sudah berhasil Dipadamkan oleh 20 unit Kebakaran dari Dinaspor Pemadam kebakaran Dan sebanyak 130 Persorel yang dikerahkan Dan saat ini juga Masih terus dilakukan Upaya kondinginan Karena Dia khawatirkan Masih ada Api-api Kecil Satal Apabila Memang Belum dipastikan Kondisi yang aman Maka di sebelah ini Ada Diperkirakan ada Pabrik minyak Di Moli Yang saat ini Masih terus bertengger Dan juga Diharapkan Tidak menyebar Dan terus Diupayakan Bahkan ditunggu Oleh dengan Pemadam kebakaran Dan dapat kami Berupaksa juga Bahwa dari Dua personel Anggota Pemadam kebakaran ini Terpaksa dilarikan Ke rumah sakit Karena mengalami Sesak lapas Pada saat memasuki Area dan hal ini juga Terjadi karena Pada saat mereka Memasuki Asap Bilih tebal Dan Asap warna hitam ini Walaupun sudah Menggunakan Jat pengaman Namun demikian Karena Satu lain hal Sehingga harus Dilarikan ke rumah sakit Itu sementara Demikian Laporan Dengan Silvi Sudiono Bagaimana dengan Panorintas di Seputaran lokasi Di sana Sudiono Ya Baik Ternyata kami Sudah terputus ya Sambungan telpon Dengan reporter kami Sudiono Pendengar petugas Pemadam kebakaran Masih Melakukan Pendinginan Ruang produksi PT Justus Satiraya Di Jalan Syekhnawa Alantani Jakarta Utara Yang terbakar Pada siang tadi Waktunya boleh sama Tapi pada momen sarapan Gaya dan menu Para newsmaker Bisa beda-beda Ada menteri Yang melakukan ritual Sholat setelah sarapan Biasa sih sarapan Sholat duha Ya sudah Begitu berangkat Ada birokrat senior Yang memilih Sarapan di kantor Ada juga ketua lembaga negara Yang sarapannya Tidak terpola Sarapan saya Tidak terpola Kalau saya sih Sebenarnya bagaimana Istri menyiapkan saja Kepala daerah ini Pernah memilih Sarapan bersama Nah buahnya Ini banyak Pohon kelor Jadi tadi Saya minta Dimasaking Sayur kelor Setiap sekali Baru dipetik 5 menit Masak Selesai Saya ajak Seluruh tim Sarapan Yang ini Dokter senior Yang tidak mau pilih Pilih menu sarapan Ngomong-ngomong Soal sarapan Biasanya kan Kalau dokter Sangat apa ya Sangat Betul-betul Hati-hati betul Untuk menu sarapan Biasanya begitu ya Tapi kalau saya enggak Oh enggak Yang sarapannya El Sinta juga ada loh Misalnya Pelangganan foran banyak Mungkin ada 5-6 Kemudian juga Pusuhnya El Sinta Kalau saya berangkat Dari rumah Kantor saya Di mobil Selalu mendengarkan El Sinta Penasaran kan Dengan keseruan selengkapnya Ikuti sarapan Para newsmaker Dalam power breakfast Setiap Senin Pada pukul 7 Hanya di media sosial Dan jaringan Radio El Sinta Membeli produk Indonesia itu Berarti Berarti Membuka lapangan kerja Anak bangsa El Sinta El Sinta El Sinta El Sinta News & Talk Terima kasih telah menonton!